Ayo Kak Uma kita coba sisir pantai yang sebelah sana Jadi teman, Otan sama Kak Uma baru aja dapat laporan warga Kalau semalam ada penyu yang bertelur di sepanjang pantai ini Itulah kenapa Otan sama Kak Uma panik lari-larian di pantai Karena pantai ini rawan dengan keramaian wisatawan Otan gak mau sampai telur si penyu kenapa-napa Akibat tangan-tangan nakal yang tak bertanggung jawab Monitor, monitor, monitor Kamu ditemukan telur-telur di pantai sebelah timur Oke Pak, siap luncur sana Pak Wah syukurlah tim patroli berhasil menemukan lokasinya di sisi lain pantai ini Ayo Kak Uma kita segera menyusul Iya Pak Wah, gimana Pak? Ada telur penyungnya Pak? Ya kita gali Oh disini Pak? Ya, disini gali Oke, ini langsung kita gali Pak ya? Ya siap Oke Pak, siap Pak Oh betul Wah ini harus hati-hati Pak galinya Pak ya? Ya harus hati-hati Syukurlah kita berhasil menemukan sarangnya masih utuh sama seperti saat ditinggalkan induknya Jadi pantai ini spesial teman Beberapa bulan ini adalah masa-masanya para induk penyu mendarat disini untuk bertelur Nah, Pak Sutar dan tim patroli penyelamat penyu ini punya misi memindahkan ratusan telur penyu untuk memperbesar peluang hidup mereka Karena ancaman terbesar mereka selain hewan pemangsa, saat ini justru adalah manusia yang punya niat jahat Wuh! Oke, sekarang Otan melihat proses pemindahan telurnya ya Hah? Hati-hati ya Kak Umar, mereka masih sangat sensitif Pak, saya boleh megang nggak Pak? Boleh, kita ambilkan ya Oke, ini Oh begini Pak ya? Oh iya, seperti ini Oh Wah, Teng Lihat Teng Iya Kak, itu telur penyu Hati-hati Kak pegangnya, jangan sampai salah Pak, ini saya megangnya salah nggak Pak? Oh benar, megangnya seperti ini Karena kan nggak boleh diputer-puter Oke Oh iya nanti rusak, ini benar Oh oke, jadi memang megangnya harus hati-hati Teng Iya betul Kak, untuk memegang telur penyu gelombungnya harus di atas, supaya embryonya nggak rusak Begitu loh Kak Umar dan teman-teman Ayo segera kita amankan telur-telurnya Wow, telurnya disusun seperti piramid Man Wow, tanpa alasannya Dengan bentuk piramid, artinya semakin ke atas, jumlah telurnya akan semakin sedikit Jadi kalau telur paling bawah menetas duluan, dia tetap mempunyai jalur untuk keluar Kebayangkan kalau si Tukik sudah waktunya menetas, tapi malah tertindih banyak telur di atas ya Mereka bisa mati terkobur hidup-hidup teman Makanya dengan teknik susun ala piramid ini, kesempatan si Tukik menetas semakin terjamin keselamatannya Oh iya, satu hal yang paling bikin otan takjub terkagum-kagum adalah Induk penyu akan selalu kembali ke pantai yang sama di mana ia dilahirkan Benar begitu Ibu Penyu? Betul tan, aku akan selalu kembali ke tempat aku dilahirkan Meskipun aku sudah melanglang buana, mengarungi banyak samudera Aku bisikin ya tan, enam dari tujuh jenis penyu yang ada di dunia Menjadikan Indonesia sebagai rumahnya untuk kembali loh Jadi kalau mau bertemu penyu hijau, penyu sisik, penyu belimbing, penyu pipi dan penyu tempayan Ya di Indonesia lah tempatnya Wow luar biasa, kita beruntung sekali teman Makanya kita jaga keberlangsungan hidup mereka dan alam tempat mereka hidup ya Hmm, tapi kamu hebat juga ya sob, bisa kembali lagi ke tempat telur-telurmu Apa rahasianya sih sob? Apakah kamu punya GPS? Panggil aku si penjelajah yang selalu ingat arah pulang Alam menciptakan aku bisa mengetahui arah tujuan dengan bantuan medan magnet bumi tan Hampir seluruh hidupku berada di lautan Berenang, mencari makan, mencari pasangan, bahkan tidur pun aku selalu di dalam lautan tan Kalau dihitung-hitung, perjalananku bahkan bisa menjelajah hingga 4.000 km Nah tapi saat musim bertelur, aku akan kembali ke pantai untuk menyimpan telur-telurku Telur-telurku butuh pasir yang hangat agar bisa menetas dengan otomatis tanpa harus aku erami Jadi siapapun yang menemukan sarangku, tolong jangan dihancurkan ya Nanti patah hatiku Iya tenang aja Ibu Penyu Inilah gunanya tempat konservasi yang akan merawat anak-anakmu setelah menetas Dan jangan heran ketika menemukan sarangnya, telurnya sebanyak ini teman Sekali bertelur, Penyu bisa menghasilkan sampai ratusan butir telur Akhirnya selesai juga misi pemindahan telurnya Eh eh Kak Uma, lihat deh ada bentuk jejak seperti huruf U Iya betul Tan, ini tuh jejak penyu Iya tuh Tan, semakin ke laut semakin hilang jejak penyunya Karena penyu ini memanfaatkan air pasang laut untuk menghilangkan jejaknya Tan Jadi aman dari predator Cerdasnya mereka Tan Wih, cerdas banget Kak Si induk penyu kan butuh waktu satu jam lebih untuk keluar air Membuat sarang, menelurkan ratusan telurnya, menutup sarang Ditambah lagi membuat jejak palsu agar sarang telurnya sulit ditemukan Betul-betul luar biasa kan usaha si induk penyu demi melindungi anak-anaknya Tapi tetap saja, kalau ada biawak lapar berhasil menemukan sarang si penyu dari aromanya Bisa langsung habis dimakan semua tanpa sisa Makanya tim penyelamat penyu ini harus bertindak cepat mengamankan telurnya Meski harus patroli malam-malam teman Luar biasa Sekarang ikut otan sama Kak Oma patroli di Laguna yuk teman Tan, Kak Oma punya pertanyaan nih Tahu gak kenapa penyu itu memiliki paruh yang keras? Hmm, pasti ada alasan lain kan ya Kak Selain untuk pertahanan diri atau untuk makan daging ikan atau berubur Nah, gini tan, salah satu makanan penyu adalah terumbu karang yang rusak Karena ada penyu, terumbu karangnya bisa tumbuh terus tan Itulah kenapa penyu punya paruh yang keras untuk bisa memakan terumbu karang itu tan Woyah, betul Kak Otan jadi ingat Itulah kenapa seekor penyu di lautan punya peran yang sangat penting untuk semua penghuninya Dia adalah komponen penting rantai makanan di laut Terutama untuk menjaga terumbu karang Tan, ternyata benar kata otan nih Penyu juga makan ubur-ubur tan Sekarang otan bantu Kak Oma untuk bersihin sampah plastik di laut yuk tan Karena takutnya penyu itu mengira plasing ini adalah ubur-ubur tan Yuk tan Plastik-plastik kayak gini sangat mirip dengan ubur-ubur Coba bayangin kalau setiap hari sobat otan salah makan Wah, bisa menyebabkan masalah kesehatan tuh Usus penyu bisa tersumbat, cedera internal, bahkan infeksi Maka dari itu otan mau mengingatkan teman-teman untuk buang sampah pada tempatnya ya Kasihan kalau teman-teman otan di laut harus mengkonsumsi sampah plastik Yuk sayangi sobat-sobat otan mulai detik ini Wah, ada sobat kecil otan yang baru saja mentas nih Selamat datang ke dunia sobat kecil Hihihihi Jadi teman, butuh waktu 60-90 hari sampai penyu-penyu kecil menetas Selama di eram di dalam pasir, suhu di dalam sarang akan mempengaruhi jenis kelamin bayi penyu Jika suhu tinggi, maka dominan bayi betina Tapi jika suhu terlalu rendah, maka akan dominan jantan Tapi otan betul-betul salut sama perjuangan hidup sekor penyu Dari lahir keluar cangkang, dia sudah harus mandiri teman Coba lihat, dia harus berusaha sendiri mengecahkan cangkang Dan merangkak keluar dari timunan pasir Dan katanya, semua proses berat inilah yang membuat seekor penyu akan terus mengingat di mana dia lahir dan masuk ke laut untuk pertama kalinya Wuuuuh, betul-betul romantis sekaligus mengharukan Hai kawotan dan teman-teman Senangnya bisa keluar dari cangkang dan menghirup udara segar Asik, bertambah lagi sobat kecil otan Tolong, tolong Hmm, sepertinya ada yang minta tolong Oh alah, ternyata kamu terbalik sobat kecil Bagi tukik, terbalik begini bisa membahayakan nyawanya teman Ayo berusaha, pasti kamu bisa sobat kecil Wah, akhirnya kamu berhasil Aduh, hati otan sempat mau copot menunggu keberhasilanmu sobat kecil Tapi itu artinya kamu sudah lolos ujian untuk bergantung sama kemampuanmu sendiri Karena di lautan sana, kamu akan betul-betul sendirian bertahan hidup hingga tubuh besar nanti Oh iya teman, selepas tukik-tukik ini menetasi sarangnya, kok mereka bisa langsung tahu mana arah laut ya? Kamu kan tidak sempat diajari ibumu kan sobat kecil? Kok bisa kamu secanggih itu sih? Jadi kau tan, saat aku berhasil keluar jangkang Mataku ini sebetulnya masih belum bisa melihat dengan baik Aku bisa melihat cahaya, garis cakrawala itulah yang aku lihat Makanya naluriku menyuruh untuk menuju ke sana Begitulah caraku menemukan laut Pantas saja banyak induk-induk penyu yang memilih pantai yang betul-betul gelap untuk menelurkan anak-anaknya Sekarang semua terjawab Menurut info yang otan tahu, selama melalang buana di lautan Ada banyak ancaman dalam kehidupan penyu Makanya hanya ada satu dari seribu tukik yang selamat hingga dewasa Iya, ancaman itu bisa datang dari predator Seperti kepiting, diawak, burung laut, sampai ikan hiu Tapi, ketika kami beruntung bisa hidup hingga dewasa Kami bisa bertahan hidup hingga usia lebih dari 100 tahun lho, Tan Wow, kelihatan Teman, petualangan otan dan kak Raffi kali ini mengembar misi yang tak mudah Di desa Budi Jaya Kabupaten Bandung Barat, katanya ada sosok sobat otan yang cukup meresahkan Gak hanya sering memburu ternak milik warga Sobat otan ini juga suka mengganggu para petani yang sedang berada di sawah Siapa ya sebenarnya sosok ini? Yuk, langsung kita mulai saja petualangannya Sebelum masuk ke desa, otan dan kak Raffi coba mengusuri beberapa habitat sobat otan yang ada di sekitar Salah satunya hutan bambu ini Hutan bambu menjadi salah satu habitat alami bagi beberapa hewan Yang mungkin saja merupakan habitat dari sosok hewan yang sering dibicarakan warga Hutan Otan Shhh, kak Raffi, dengar sesuatu gak? Apa-apa itu? Otan seperti mendengar suara yang mendesis Oh iya, iya, iya Sebelah mana itu, tan? Ayo, coba kita cari, kak Oke, oke, oke Sebelah mana sih, tan? Itu, kak, yang hinggap di ranting pohon Oh, ini dia, tan Sepertinya itu si kumbang tanduk, kak Iya, ini si kumbang tanduk, tan Kumbang tanduk atau bangbung ini merupakan jenis kumbang badak yang suka dianggap hama Tapi sebenarnya sobat otan ini di alam mempunyai peran penting juga loh Kebiasaannya memakan bahan organik yang membusuk seperti kayu mati dan tumbuhan lain Ternyata dapat membantu mengembalikan nutrisi ke tanah Ditambah ia juga merupakan makanan bagi beberapa spesies burung Kalau begitu kita kembalikan lagi aja ya, kak Biarkan ia hidup bebas di sini Wow, tan Oh, ada pemandangan yang sangat langka nih, tan Wah, itu kan sobat otan si laba-laba jaring bola emas Kayaknya dia lagi nggulung makanannya nih, tan Bukan, kak Laba-laba itu sebenarnya sedang membungkus telur-telurnya menggunakan jaringnya yang lembut Selain bisa menjaga suhu, jaring sobat otan ini juga bisa melindungi telur dari ancaman predator Karena setelah dibungkus, laba-laba ini akan menyimpannya di tempat yang lembab dan tersembunyi Tujuannya agar predator sulit dan terkecoh untuk menemukan sarangnya Unik ya Laba-laba jaring bola emas merupakan salah satu jenis laba-laba terbesar yang ada di Indonesia Ia biasa hidup di sekitar pekarangan rumah, kebun dan juga hutan Meskipun bukan termasuk hewan yang agresif Tapi dalam keadaan terdesak, ia juga mampu menggigit siapapun yang mengganggunya Jadi kita harus tetap hati-hati ya Wah, Tan, lihat Karapi menemukan buah yang bisa dimakan, Tan Wuh, warnanya merah kayak gini, Tan Buah apa itu, Kak? Nah, ini namanya kalau di daerah Karapi, buah amis mata Wah, ini sih pasti bisa balikin energi lagi saat tenaga sudah mulai berkurang di hutan Nih, ini hampir sama kayak kersen, coba kita rasakan, Tan Hmm, manis banget, Tan Karapi, sepertinya Otan menemukan sesuatu deh Tuh, benar kan? Ternyata ada si ular berkepala dua, teman Iya, betul sekali, Tan Nih, coba, Tan, bagian kepala sama ekor gak tau kan di sebelah mana, Tan? Kalau Otan sih harus lihat pergerakannya dulu, Kak Baru tau deh mana bagian kepala dan ekornya Oh iya, makanya kita suruh jalan dulu ya, Tan, ya Nih Tuh, bagian kepalanya tuh, Tan Jadi ini merupakan ular jenis kalamaria, Tan Ular ini sebetulnya biasanya ada di bawah-bawah tanah kayak gini Karena makanan utamanya itu cacing, Tan Betul sekali, Kak Rafi, dan dia juga merupakan salah satu ular yang tidak memiliki bisa Sehingga keberadaannya tidak membahayakan manusia Gerakannya tuh hampir menyerupai ular berbisa, ular cabe, tapi ini memang tidak berbisa, Tan Nah, untuk membedakannya, untuk ular cabe biasanya memiliki garis di tengah badannya Sedangkan si ular kalamaria ini banyak coraknya Dan yang harus kalian perhatikan adalah ekornya Karena ular cabe memiliki ekor berwarna orange Dan ia sangat berbisa tinggi Tapi apapun jenis ularnya Kalau kita tidak ahli, jangan coba-coba menghandlenya Sepertinya di area hutan bambu ini Sosok yang mau kita cari tidak ditemukan, teman Kita coba sedikit bergeser yuk Loh, kenapa Kak Rafi berhenti mendadak? Ada apa Kak? Wah, itu kan si ulat kipat Ulat yang sering sekali ditemukan di pohon alpukat Ih, bener Tan Liatan Tadi makanya pas lewat Kak Rafi sengaja langsung ngehindar karena takut kena ulat ini, Nita nih Wah, untung saja masih bisa menghindar, Kak Kalau enggak, pasti udah gatel-gatel tuh Sebetulnya untuk jenis ulat bulu, Tan Dia ini akan berefek ketika si bulu-bulu halusnya itu masuk ke dalam pori-pori kulit kita, Tan Loh, loh, loh Kak Rafi mau ngapain sampai buka sarung tangan segala? Bukan mau megang si ulat kipat itu, kan? Tuh, jadi kalau misalnya disentuh sama kulit kayak gini, bulunya itu enggak akan nempel, Tan Tapi kalau misalnya kena pori-pori kulit-kulit yang tipis kayak gini, dia bisa masuk, Tan Ini kan permukaannya tebal nih, Tan Tapi untuk teman-teman di rumah, jangan coba-coba memegangnya ya Karena jika tak biasa, selain bisa gatel-gatel, juga bisa menimbulkan rasa panas pada kulit Oh iya, meskipun sering dianggap merugikan pohon Tapi sebenarnya, Sobat Otan ini bisa membantu dalam merangsang pertumbuhan daun dan bunga baru, loh Keren! Sekarang kita sudah masuk ke wilayah pemukiman warga, teman Oten dan Kak Rafi baru saja mendapat informasi Kalau ternyata, sosok yang suka memangsa hewan ternak itu adalah si Biawak Apalagi Biawak kan merupakan salah satu hewan karnifora Jadi mereka bisa mendeteksi mangsa buruannya dengan baik Otan curiga deh Jangan-jangan habitat mereka di alam sudah mulai rusak Sehingga memaksa mereka untuk masuk ke wilayah pemukiman Hmm... Wow! 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 Lihat, Tan! Oh, Bang! Gondis! Wow! Tan! Ini dia yang kita cari-cari, Tan! Wow, akhirnya Oke Tan Jadi Oh Tan, cukup disitu aja Biar Karapi aja yang nangani ini Tan Oke Kak, pastikan semuanya tetap aman ya Lihat Barusan Karapi ngeliat pergerakannya dan larinya sangat cepat Dan ini merupakan Biawak yang sangat besar Tan Paranusalpator Oke Nah, jadi pertahanannya Dia ini punya gigitan Dan di bagian ekornya dia bisa Seperti itu Tan Hati-hati Kak Raffi Gigitan biawak itu sangat berbahaya Karena di dalam air liurnya Terdapat banyak sekali bakteri Ditambah giginya cukup tajam Jadi sekali saja kena gigit Bisa menimbulkan luka yang cukup parah Oh shit Eh Atau Wow Liatan Jadi ternyata Si Biawak ini Mengeluarkan suara juga Dan kalau yang udah seukuran kayak gini Tenaganya juga Lebih besar Tan Liat Wow Teman Kalian jangan heran ya Kalau kita bisa menemukan sobat otan ini Di area persawahan Karena sobat otan ini Biasa hidup tak jauh dari perairan Padang rumput Hingga di sekitar pemukiman Kemampuannya dalam beradaptasi dengan lingkungan Memang tidak usah diragukan lagi Hal ini dikarenakan Biawak memiliki daya jelajah yang cukup jauh Ia dapat membangsa apapun Mulai dari ikan Kodok Tikus Sampai ayam Ternyata di bagian kulit-kulitnya Banyak banget parasitnya juga Jadi ini ciri-ciri Lewan dari alam Secara langsung Biasanya terdapat banyak parasit Ataupun kutu Tan Coba kita lihat Kak Rapi coba tangkap dulu ya Tan Biar aman Soalnya nih tenaganya kuat banget Tan Hati-hati Kak Jangan sampai tergigit Tan Lihat Akhirnya Tan Coba Kak Otan lihat parasit yang menempel di tubuhnya Nih Nih Tan Di bagian dekat Kakinya Dia memiliki parasit yang lemel Nih Tan Meskipun Biawak memiliki kemampuan untuk berganti kulit Tapi tetap saja Keberadaan parasit ini tidak bisa dihindarkan Karena habitat sobat otan ini Berada bukan di tempat yang bersih Sehingga sangat mungkin untuk parasit bisa berada di tubuhnya Oke Kak Kita coba bawa dia ke tempat yang jauh dari pemukiman warga Dan pastinya sumber makanannya masih tercukupi Oke Tan Akhirnya setelah perjalanan panjang Biawak berukuran besar ini berhasil kita aman kan teman Meskipun keberadaannya suka mengganggu warga Tapi bagaimanapun ia tetap mempunyai peran penting di alam Tidak hanya sebagai hewan pengurai Biawak juga berperan penting dalam mengendalikan populasi ular Kerja tim yang luar biasa Kak Mission complete Terima kasih telah menonton!